Pada zaman dahulu, ada pemuda bernama Jakataruk tinggal bersama ibunya bernama Mbok Milah, sedangkan ayah Jakataruk sudah meninggal. Jakataruk dan Mbok Milah memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan bertani di sawah. Di suatu malam, Jakataruk bermimpi bertemu dan menikah dengan seorang perempuan yang sangat cantik, bahkan seperti seorang bidadari. Saat Jakataruk terbangun, ia tersenyum-senyum karena ia merasa senang dengan mimpinya itu. Sampai di siang hari, Jakataruk masih memikirkan mimpi indahnya itu. Jakataruk duduk di halaman, rumahnya sambil termenung bahagia. Mbok Milah merasa bingung dengan apa yang sedang dipikirkan anaknya ini. Apa yang sedang ada di pikiranmu, Jakar? Tanya Mbok Milah penasaran. Namun, Jakataruk hanya senyum-senyum saja, seperti tidak mendengar pertanyaan yang dilontarkan oleh ibunya itu. Mbok Milah pun berpikir, mungkin Jakataruk sedang memikirkan seorang perempuan dan ingin menikah. Akhirnya, Mbok Milah berniat untuk mencarikan Jakataruk, seorang istri di dasanya. Di hari itu juga, saat Mbok Milah sedang berada di sawahnya, Pak Ranu, pemilik sawah sebelah menghampirinya. Pak Ranu bertanya, apakah Jakataruk sudah menikah atau setidaknya sudah memiliki rencana untuk menikah? Mbok Milah pun berkata, Jakataruk belum ada calonnya. Ia pun merasa sedikit bingung mengapa Pak Ranu menanyakan hal itu padanya. Ternyata, Pak Ranu berniat untuk menjodohkan Jakataruk dengan anak perempuannya, Laraswati. Mbok Milah terkejut, tapi juga merasa senang, karena anak Pak Ranu adalah gadis yang baik hati dan lemah lembut. Tapi sebelum ia menerima tawaran Pak Ranu, Mbok Milah merasa ia harus bertanya. Dulu pada anaknya, Pak Ranu pun memahami pertimbangan Mbok Milah itu. Setelah sampai di rumah, Mbok Milah berniat untuk langsung menanyakan hal tadi pada anaknya. Tapi, ia mengurungkan niatnya. Mbok Milah berpikir ini waktunya belum tepat. Mbok Milah menunda, mempertanyakan hal itu hingga berhari-hari kemudian, hingga ia pun lupa. Jakataruk adalah pemuda yang senang dan handal berburu. Jakataruk juga pintar ilmu kanuragan, seperti ayahnya dahulu. Lalu, pada suatu pagi ia memutuskan untuk pergi berburu. Jakataruk mempersiapkan segala rupa, peralatan berburu yang ia butuhkan. Busur, panah, pisau, dan pedang. Setelah ia siap, ia pamit izin pergi pada ibunya. Setelah Jakataruk pergi, Mbok Milah masuk ke rumahnya. Lagi lalu ke kamar untuk beristirahat, karena ia tiba-tiba merasa lelah. Di hutan, Jakataruk berhasil memanah. Seikor rusa, hatinya merasa senang dan puas, karena rusa ini bisa ia jadikan lap untuk makan. Beberapa hari ke depan bersama ibunya. Saat ia hendak jalan pulang, tiba-tiba ada seekor makan tutul yang menghampirinya. Jakataruk pun melepaskan rusa yang ada di panggulnya, agar ia bisa mengusirnya. Dengan cepat makan tutul itu pun, langsung memakan rusa. Hasil buruan Jakataruk. Tentunya Jakataruk kesal dan merasa harinya sangat sial, karena sekarang ia akan pulang dengan tangan kosong. Pertanda apa ini? Gumam Jakataruk. Sambil terduduk lemas, Jakataruk pun berjalan kembali pulang, ke rumah dengan rasa lapar, karena ia tidak menemukan hewan. Buruan apapun juga di sepajang perjalanan. Ia juga tidak membawa bekal apapun, karena ia tidak mengira ia akan menghabiskan waktu yang lama di hutan hari ini. Saat Jakataruk sudah memasuki daerah desanya, ia melihat banyak warga yang berjalan tergesa-gesa menuju arah rumahnya. Semakin dekat rumahnya, semakin banyak warga yang berkumpul. Hati Jakataruk pun semakin bingung, ia tidak tahu apa yang terjadi. Saat ia memasuki rumahnya, Pak Rano dan orang-orang datang menepuk pundaknya dan mengatakan ia harus bersabar dan menerima nasibnya. Ternyata, Ibu Jakataruk telah meninggal dunia. Mbok Milah sudah berbaring kaku di ruang tengah rumah mereka. Jakataruk pun lemas dan tangisannya mengisi ruangan. Jakataruk hanya bisa termenung melihat tubuh ibunya. Pak Rano menceritakan bahwa yang menemukan ibunya meninggal pertama adalah istrinya. Namun, Jakataruk sangat sedih hingga ia tidak menghiraukan ucapan Pak Rano. Setelah ibunya dikebumikan dan semua orang sudah pulang, ia merasa sangat kesepian. Karena kini ia hanya tinggal sendirian. Jakataruk merasa bersalah karena ia belum memenuhi keinginan ibunya, yaitu melihat anaknya menikah dan menggendong cucu. Di hari-hari berikutnya, Jakataruk menghabiskan waktunya dengan berburu dan membagikan hasil buruannya pada warga. Hanya dengan berburu, Jakataruk bisa melupakan kesedihannya sejenak. Hingga pada suatu hari saat ia sedang berburu di hutan Wanayasa, ia merasa bosan karena ia tidak mendapatkan hewan apapun. Jakataruk akhirnya pergi ke arah telaga yang disebut dengan telaga Toyawening. Saat ia hampir sampai, ia seperti mendengar suara beberapa wanita yang sedang berbicang sambil tertawa kecil. Tapi mungkin ini semua hanya kaya lanku saja, pikir Jakar. Lagi pula, tidak mungkin ada perempuan yang bermain di hutan, kan? Namun, suara itu semakin jelas dan semakin kencang. Saat Jakataruk lebih dekat dengan telaga, ternyata ada tujuh orang gadis cantik yang sedang mandi di telaga itu. Jakataruk luar biasa tekejut dan jantungnya berdegup sangat kencang. Jakataruk memperhatikan gadis-gadis di telaga itu. Semuanya berparah sangat cantik. Dari percakapan mereka, Jakataruk sudah mengira kalau tujuh orang gadis itu adalah bidadari yang turun dari kayangan. Apakah ini arti mimpiku waktu itu? Pikir Jakar dengan hati senang. Jakataruk melihat pakaian bidadari. Itu numpuk di atas sebuah batu besar. Pakaian-pakaian itu berwarna yang berbeda-beda. Jakataruk berpikir jika ia mengambil salah satu pakaian itu, ia tidak akan bisa kembali ke kayangan. Akhirnya, Jakataruk diam-diam mengambil satu pakaian yang berwarna merah. Saat menjelang terbenamnya matahari, para bidadari ini ingin kembali ke kayangan. Namun, ada satu bidadari tidak bisa menemukan pakaiannya. Keenam bidadari yang lain mencoba membantu mencari pakaiannya, tapi tidak juga berhasil. Dari kejadian ini, Jakataruk mendengar bahwa bidadari yang bajunya ia ambil bernama Nawangwulan. Nawangwulan menangis panik karena tanpa pakaian dan selendangnya tidak juga ditemukan. Karena tanpa selendang, Nawangwulan tidak akan bisa kembali lagi ke kayangan. Dengan terpaksa, para bidadari yang lain harus pergi, meninggalkan Nawangwulan karena hari akan semakin gelap. Nawangwulan putus asa, tiba-tiba tanpa sadar. Ia berucap, barang siapa yang bisa memberiku pakaian dan tempat tinggal, akan aku jadikan saudara bila ia perempuan. Tapi bila ia laki-laki, akan aku jadikan suamiku. Jakataruk buru-buru pulang untuk menyembunyikan pakaian Nawangwulan dan membawa baju. Mendiang ibunya untuk dipinjamkan pada sang bidadari. Setelah sampai lagi ke telaga, Jakataruk pun menghampiri Nawangwulan dan memberikannya pakaian. Setelah Nawangwulan berpakaian, ia memenuhi janji yang sudah ia ucap. Ia akan menikahi Jakataruk. Akhirnya Jakataruk menikahi Nawangwulan. Pernikahan mereka berlangsung cukup lama dan mereka dikaruniai seorang anak yang bernama Nawangsi. Sejak menikah, Jakataruk benar-benar menemukan kebahagiaannya. Tapi ada satu hal yang masih mengganjal di pikirannya. Ia merasa heran. Mengapa padi di lumbung mereka tidak pernah berkurang? Padahal dimasak setiap hari, bahkan panan yang diperoleh secara teratur, membuat lumbung mereka hampir tidak muat lagi. Lalu, saat Nawangwulan mau pergi, mencuci ke sungai, ia menitipkan anaknya pada Jakataruk. Ia juga mengingatkan suaminya agar tidak membuka tutup kukusan nasi yang sedang ia masak. Karena penasaran, Jakataruk ingin tahu yang dimasak Nawang. Jakar pun membuka masakan itu. Jakataruk begitu terkejut saat melihat isi kukusan itu. Karena Nawangwulan hanya memasak setangkai padi, ia langsung teringat akan persediaan padi mereka. Yang semakin lama, semakin banyak. Terjawab sudah pertanyaannya selama ini. Saat Nawangwulan sampai ke rumah, ia melihat suaminya yang sedang pegang tutup panci dengan amarah karena suaminya telah melupakan pesannya. Hilang sudah kesaktianku untuk mengubah setangkai padi menjadi sebakul nasi, ucap Nawangwulan. Mulai saat itu, Nawangwulan harus menumbuk nasi untuk dimasak dan suaminya harus menyediakan lesung untuknya. Sejak hari itu, persediaan padi mereka semakin lama semakin menipis. Bahkan sekarang padi itu sudah tinggal tersisa di dasar lumbung. Seperti biasa, di pagi itu, Nawangwulan ke lumbung yang terletak di halaman belakang untuk mengambil padi. Ketika sedang menarik batang-batang padi yang tersisa sedikit itu, Nawangwulan merasa tangannya memegang sesuatu yang lembut. Karena penasaran, Nawangwulan terus menarik benda itu. Wajah Nawangwulan seketika pucat karena terkejut melihat benda yang baru saja berhasil diraihnya adalah baju dan selendang bidadari yang berwarna merah miliknya. Nawangwulan kecewa dan marah pada Jakataruk karena ia merasa sudah ditipu selama ini. Saat ia bertemu Jakataruk, ia memutuskan untuk kembali ke kayangan dan meninggalkan suami dan anaknya. Tapi, Nawangwulan tidak akan melupakan anaknya. Jika Nawangwulan ingin bertemu ibunya, Jakataruk harus membakar batang padi dan diletakkan di dekat Nawangsi. Tapi dengan syarat, Jakataruk tidak boleh ada di dekatnya. Jakataruk hanya bisa meratapi ini semua. Ia tahu bahwa ini semua merupakan salahnya sendiri. Dan ia harus menanggung segala akibatnya. Akhirnya Nawangwulan pergi ke kayangan dan meninggalkan Jakataruk beserta anaknya Nawangsi. Itulah cerita singkat Jakataruk dan tujuh bidadari. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan artikel berikutnya. Terima kasih.